Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong santai sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Dan juga hari ini teman-teman kita berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bila ada di antara kita yang kondisinya mungkin sedang kurang fit atau sedang sakit baik sahabat kita maupun keluarga kita kita memohon semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan bagi kita yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan finansial atau persoalan ekonomi Sambil kita tetap berjuang kita juga memohon kepada Allah agar segera diberikan kemudahan dalam mencari solusi persoalan finansial teman-teman Oke untuk hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter teman-teman dari Pai News Media Ini ada sebuah pertanyaan yang menggelitik dan saya yakin ini ada di benak semua pionir Pertanyaannya apakah koin Pai ini akan listing di dalam di market atau di bursa kripto teman-teman Jadi dunia kripto karensi ini selalu berubah dan memancing antusiasme dari para pecinta kripto karensi khususnya dalam hal ini adalah Pai Network Ini adalah sebuah kripto karensi yang sangat populer Berkat pendekatannya yang unik dalam penambangan hanya menggunakan sebuah ponsel pintar teman-teman Namun hal ini memunculkan pertanyaan besar di benak para pionir atau para penambang Dan terutama kita yang bergelit dalam ekosistem Pai Network Apakah Pai Network ini akan listing atau diperdagangkan di market-market atau di bursa-bursa kripto karensi Yang ada di dunia kripto Jadi dalam video ini kita akan mengungkapkan detail seputar prospek dari koin Pai Untuk listing atau terdaftar di market atau bursa Serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini teman-teman Oke kita akan langsung masuk ke dalam videonya Jadi nasib dari koin Pai ini untuk terdaftar di market atau di bursa Ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan dari market atau bursa tersebut teman-teman Namun listing Pai Network di bursa-bursa yang ada di market kripto Ini diharapkan akan terjadi pada saat fase open mynet teman-teman Jadi bukan pada saat mynet tertutup seperti saat ini Karena kita tahu hari ini kan sedang fase mynet tertutup Jadi banyak juga bursa-bursa yang melisting Kalau kita lihat di koin market cap Namun ini yang di listing adalah bukan koin Pai original tetapi koin Pai yang berupa IOU Untuk definisi penjelasan mendalam tentang apa itu IOU itu teman-teman silakan scroll Ada saya bahas di video lain teman-teman Jadi ini bukan koin Pai yang original teman-teman Jadi Pai cryptocurrency Pai ini telah berhasil mencuri perhatian dengan pendekatan penambangan yang benar-benar berbeda dari cryptocurrency konvensional Jadi alih-alih mengandalkan perangkat keras yang boros energi Ini koin Pai memungkinkan Pai Network ini memungkinkan penggunanya untuk menambang koin hanya dengan menggunakan ponsel pintar teman-teman Pendekatan inovatif ini telah menarik perhatian banyak pengguna dan membentuk komunitas yang kuat Jadi untuk dapat listing atau dapat terdaftar untuk bisa terdaftar di bursa crypto Biasanya sebuah proyek atau sebuah koin ini ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi teman-teman Jadi kriteria-kriteria tersebut biasanya meliputi hal-hal seperti permintaan pasar Kemudian likuiditas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi Jadi kita tahu bahwa core team atau developer di belakang Pai Network Saat ini tengah berusaha keras untuk memenuhi semua persaratan ini Dengan harapan dapat mencapai proses listing di bursa Pada saat Open MyNet ke depan itu bisa listing dengan lancar teman-teman Transisi dari MyNet tertutup ke Open MyNet atau MyNet terbuka Ini adalah titik penting dalam perjalanan Pai Network teman-teman Karena hal ini akan menandai saat yang tepat untuk memulai perbincangan atau dialog antara core team Dengan market-market kripto yang ada di dunia kripto mengenai kemungkinan listing dari koin Pai teman-teman Open MyNet akan membawa lebih banyak keamanan, fungsionalitas, dan peluang bagi koin Pai Akan menjadikannya aset yang lebih menarik bagi bursa-bursa kripto yang ada di dunia kripto teman-teman Karena kita tahu bahwa market kripto atau bursa kripto itu selalu mencari aset yang menjanjikan untuk diperdagangkan Mengingat pendekatan unik dalam penambangan Pai dan antisipasi akan masa depan dari Open MyNet Sangat mungkin bahwa beberapa bursa akan melisting koin Pai yang original teman-teman Apalagi dalam kondisi MyNet tertutup saja ini sudah beberapa market sudah berani melisting koin Pai Apalagi pada saat Open MyNet teman-teman Dan ini juga yang kita harus catat bahwa 47 juta atau hampir 50 juta pengguna dari Pai Network ini Ini akan sangat menggiurkan bagi market-market yang ada di dunia kripto Karena besarnya pelanggan itu akan mempengaruhi likuiditas dari market tersebut teman-teman Kemudian kalau seandainya nanti akan ada teman di antara teman atau di antara kita yang masih bertanya Kapan kira-kira koin Pai akan terdaftar di market Itu keputusan untuk, kalau kita lihat dari tulisan ini Keputusan untuk melisting koin Pai di market itu sebenarnya berada di tangan market atau bursa itu sendiri teman-teman Namun diharapkan itu akan terjadi pada masa atau pada fase Open MyNet dan bukan pada fase MyNet tertutup saat ini Jadi kesimpulannya teman-teman Adanya pertanyaan apakah koin Pai akan listing di market Ini adalah salah satu pertanyaan yang jawabannya sangat ditunggu oleh komunitas Pai Network Walaupun keputusan akhirnya terletak pada bursa-bursa atau pada market-market yang ada di dunia kripto Pase Open MyNet yang akan datang diperkirakan akan membuka peluang bagi listing koin Pai Di bursa-bursa kripto karensi Dengan terus berkembang dan memenuhi persyaratan listing di market Ini adalah hanya masalah waktu teman-teman Sebelum koin Pai akan dapat diperdagangkan di berbagai bursa kripto karensi yang ada di dunia kripto Dan akan membuka peluang baru bagi para pionir Jadi sebagai kesimpulannya perjalanan koin Pai untuk menuju listing di market-market yang ada di dunia kripto Ini adalah hal yang sangat menarik dan para pecinta kripto karensi Sangat menantikan masa depan di mana perdagangan koin Pai di market ini akan menjadi kenyataan Jadi demikian update informasi teman-teman dari sebuah tulisan Pai News Media Semoga ini menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Tetap semangat, klik petir dan jangan lupa diseruput kopinya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!